Hai semuanya jumpa lagi dengan saya Leo nah kali ini saya ingin ngasih rekomendasi nih mengenai film-film yang bertemakan zombie terbaik Wow tidak hanya dari film Western ya tapi ada juga film dari Korea yang ternyata bagus-bagus Nah apa aja itu seperti biasa sebelumnya jangan lupa subscribe like dan comment untuk membantu saya mengembangkan channel ini nyalain lonceng notifikasinya juga langsung aja ke yang pertama ada film dari Netflix yaitu Cargo tahun 2018 nah ini film tidak seperti film-film zombie lainnya ya kali ini alurnya agak lambat nah dan zombie-nya pun tidak terlalu banyak di ekspos tapi termasuk bagus sih saya suka jadi ceritanya mengenai seorang ayah yang berusaha menyelamatkan bayinya dimana si ayah ini sudah terinfeksi virus yang akan berubahnya menjadi zombie wah dia berusaha menyelamatkan si anaknya ini berikutnya ada filmnya Will Smith I am Legend diceritakan bahwa dunia ini sudah sepi dan dia termasuk dari beberapa orang yang tidak terkena virus dan yang sudah terkena virus berubah menjadi zombie nah kali ini dia berteman dengan seekor anjing yang setia menemannya kemana-mana dan ini film bagus ya guys yang tegang meskipun awalnya agak lambat tapi saya jamin kalian akan terbawa suasananya yang tegang ini apalagi Will Smith wah berikutnya kita mau ke film zombie yang ada tegangnya tapi juga ada lucu-lucunya dan sadis juga ini ini dia Zombieland ada Emma Stone juga disitu menceritakan mengenai empat orang yang bersahabat dan mereka dengan pandainya dengan jagonya bisa membasmi si zombie-zombie ini dan ini sudah ada dua ya tahun 2009 dan yang baru aja tahun 2019 jadi film ini tidak selalu tegang terus tapi kalian juga bisa melihat komedinya berikutnya kita mau ke negeri ginseng korea yang suka opa-opa kali ini ada Opa Hyun Bin nah filmnya berjudul rampan dan film zombie ini mengambil alur atau setting cerita di masa lalu jadi bukan masa sekarang itu ya seperti masa Joseon gitu dimana tiba-tiba ada infeksi virus yang menyebar dan merubah orang-orang menjadi zombie nah bayangin aja si Yun Bin ini dengan pedangnya yang keren gitu membasmi zombie-zombie wah berikutnya ini adaptasi dari game dan saya yakin kalian semua pasti udah sering nonton udah tahu semuanya nggak perlu saya jelasin panjang lebar apalagi kalau bukan Resident Evil ini udah ada beberapa juga dan sudah tamat ya katanya sudah tamat masih tapi siapa tahu kedepannya ada lagi saya berharapnya ada lagi sih karena ini film keren banget kalian harus nonton dari yang pertama jangan dilompat-lompatin tonton dari yang pertama sampai yang terakhir kalau lupa tonton ulang karena saya bilang ini salah satu film zombie terbaik berikutnya kita mau ke film yang agak lama sedikit tahun 2002 yaitu 28 hari kemudian 28 days later dan ini sudah ada sequelnya 20 weeks later nah kalian bisa tonton tapi tonton yang ini dulu ini ceritanya mengenai seorang pria yang dia bangun dari komanya tapi ternyata bumi sudah sepi banget di keadaan selingnya sudah sepi banget dan orang-orang ternyata sudah banyak yang berubah menjadi zombie dan dia berusaha menyelamatkan diri dan bertemu dengan beberapa orang juga yang selamat wah kalian bisa tonton juga nah kali ini ada salmon pack dengan film zombie-nya yang lebih banyak komedinya tapi komedinya bener-bener gak jayus nih karena waktu saya nonton saya pun juga menikmati banget ini salah satu film zombie generinya horror komedi ya dimana dia bekerja sebagai karyawan dan sualayan dan dia berusaha yang bikin lucu nih ketika dia berusaha untuk ini sih diserang-serang zombie dan dia berusaha untuk melawan zombie-nya dengan berbagai macam alat yang ada nah kalian bisa tonton ini juga berikutnya wah ini keren amat sangat filmnya rapid world world sea tahun 2013 ini menggunakan efek CGI yang luar biasa animasi yang luar biasa dan saya bilang ini film yang berbudget besar juga tuh keren banget saya yakin udah banyak yang nonton kalau belum nonton kalian rugi banget nih dan Brad Pitt ini sendiri kalau bikin film tidak pernah main-main ya guys kalau membintangin film jadi saya yakin saat kalian pun pasti akan suka film ini oke dan berikutnya ada film Rack nah ini Rack tidak saya kasih taunya karena sudah ada beberapa dan kalian bisa tonton semuanya ini film menceritakan yang pertama itu mengenai pemadam kebakaran yang dia masuk ke gedung dan ternyata di dalam gedung itu sudah pada berubah menjadi zombie dan mereka terjebak di dalamnya dan ini sudah ada beberapa kalian bisa tonton dan yang saya masukin ini mereka terjebak di kapal yang sudah banyak zombie-nya di dalamnya wah keren pastinya tegang ini film tegang banget ya guys jadi siapin oke guys dan yang terakhir saya yakin semuanya udah pada tahu yaitu Train to Busan dimana tahun 2020 ini ketika saya bikin video ini akan ada sekuelnya Peninsula wah kita tunggu ya Train to Busan yang dibinangin oleh Gongyo ini ternyata benar-benar mengguncang dunia karena filmnya yang terakhirnya sukses besar tidak hanya di Asia tapi di seluruh dunia dimana zombie menyerang di dalam kereta yang menuju Busan dan yang terakhir ada live yang dipindangi oleh Yo Ahin dan Pak Shinji tahun 2020 ini ini adalah film zombie terbaru dari negeri ginseng Korea dan menceritakan masih mengenai zombie di mana zombie menyerang seluruh kota gitu ya dan mereka berdua seperti yang film yang lain mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan-serangan zombie tersebut nah ini film masih baru ya guys dari sejak saya bikin ini memang masih belum bisa kita tonton tapi saya yakin sebentar lagi bisa kita tonton ini dia live tahun 2020 oke guys itu dia film-film bergenre zombie yang menurut saya terbaik semoga cocok ya dan kalau ada salah-salah kata dari saya atau salah-salah yang lain mohon dimaafkan dan dimaklumin kalau ada film yang belum masuk bisa tulis di komen ya atau ada masukan do rekomendasi film yang lain bisa juga tulis di komen oke sampai sekian dulu dan sampai cepat di video saya yang lain bye-bye sehat selalu bahagia selalu selamat menikmati